Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran oleh gue Manchester United menantikan kiprah baru dari head coach, manager yang akan datang, Ruben Amorim Tapi memang harus menunggu dulu ya, karena ada dua pertandingan yang masih harus dijalani oleh Manchester United Di bawah Ruth Van Nistroy, Manchester United akan menjamu Pauk Lalu menjamu Leicester di pertandingan Liga yang akan menjadi pertandingan terakhir dari Ruth Van Nistroy sebagai interim head coach Setelahnya masih belum jelas situasi dengan Ruth Van Nistroy, lalu Manchester United akan menjalani international break Ruben Amorim akan datang ke Manchester Lalu seperti diinformasikan sebelumnya, pertandingan antara Manchester United menghadapi Ipwich Town Ini akan menjadi pertandingan pertama dari Ruben Amorim di Manchester United Dimana ya pastinya ada banyak pengharapan, mungkin juga optimisme, mungkin juga skeptis ya Terkait dengan kedatangan pelatih asal Portugal ini Pelatih yang diberitakan sangat kaku dalam menggunakan situasi tiga back Ada yang mengatakan ya ini bisa jadi sesuatu yang baru di Manchester United, sesuatu yang positif Tapi ada juga beberapa yang menantikan ini ya, seperti apa adaptasi Baik itu dari taktik, strategi maupun juga dari squad Manchester United Nah, menurut gue ada beberapa tantangan dari Ruben Amorim Terutama di musim pertama di Manchester United Gue sudah pernah bikin video bahwa Ruben Amorim dari sisi taktikal Dia banyak menerima pujian ya dari media, dari sesama pelatih Terutama yang dari Portugal Dan juga mantan pemain ataupun pemain yang saat ini berada di sporting Lalu juga bagaimana salah satu hal positif juga Seperti gue informasikan di video sebelumnya Itu adalah bagaimana Ruben Amorim ini dikenal sebagai komunikator yang excellent Artinya ya dia bisa berkomunikasi dengan bagus Dia dengan pendekatan yang unik ya Bisa menguasai dressing room Dan menurut gue faktor-faktor itu yang kalau berhasil Sekali lagi kalau berhasil ya Bisa jadi yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya Terutama langkah-langkah yang berbau teknis Kenapa? Karena menurut gue selama 11 musim belakangan Manchester United ini Ya, memiliki manager ataupun pelatih Yang memiliki kemampuan teknis taktikal yang bagus Menurut gue seperti itu Baik itu dari ketika David Moyes datang ya Karena ketika David Moyes datang Pencapaiannya dengan Everton ini fenomenal, luar biasa Lalu Louis Van Gaal pun juga demikian ya Berpengalaman Baik dari sisi non-taktikal dan juga taktikal Jose Mourinho pun juga seperti itu Ole Gunnar Solskjaer juga memiliki kompetensinya Dan tentu saja Eric Ten Hag Bagaimana Eric Ten Hag ini Tiga tahun yang lalu Semua fans Manchester United sangat excited ya Klip-klip bagian-bagian potongan permainan luar biasa Bersama dengan Ajax Ada beberapa yang mengatakan Ya, Ajax kan kelasnya hanya Eredivisi Tapi tidak hanya di Eredivisi Di Eropa pun bagaimana menghadapi Juventus Bagaimana menghadapi Real Madrid Dan selama beberapa musim di Champions League Ajax ini menjadi kekuatan yang menakutkan Bagi lawan-lawannya dengan permainan yang atraktif Dan tentu saja ada faktor teknis di sana Tapi bagaimana nama-nama tersebut juga mengalami sesuatu Tantangan yang besar Dari sisi non-teknis Nah, bagaimana dengan Ruben Amorim Tantangan dari Ruben Amorim ya Di Manchester United menurut gue Yaitu Nomor satu, dressing room Bagaimana dia bisa menguasai dressing room Karena Ada salah satu film Judulnya The Damn United ya Pada saat itu bagaimana Brian Clough Dari Derby County Dia ke Leeds United Leeds United pada saat itu merupakan tim yang Tim juara ya Dengan Don Revy yang menjadi pelatih tim nasional Inggris Dan tidak mudah Datang ke tempat baru Menguasai dressing room yang diisi oleh pemain-pemain Dengan karakter yang berbeda Ego yang berbeda Kepentingan yang berbeda Dan lain-lain Yang berbeda tentu saja dari Sporting Lesbon Ini tidak mudah Untuk pelatih baru Termasuk Ruben Amorim Dan disinilah Kemampuan pendekatan Kemampuan man-to-man management Kemampuan komunikasi Dibutuhkan Oleh Ruben Amorim Untuk menguasai dressing room Karena Lupakan dulu soal masalah taktik Lupakan dulu soal masalah strategi Lupakan dulu tentang masalah instruksi Kalau dia tidak bisa menguasai dressing room Yang lain-lainnya tidak akan mengikuti Tapi sebaliknya Ketika dia bisa menguasai dressing room Apalagi dengan absolute Yang lain-lain akan datang dengan sendirinya Tapi tidak mudah Sekali lagi ya Dia sebagai orang luar Katakanlah seperti itu Yang datang ke Manchester United Ya Memiliki beban tentu saja Dan tugas untuk Ya Menguasai dressing room Peran dari manajemen Menurut gue disini juga penting Dan Ashworth Jason Wilcox Darren Fletcher Kalau masih berada di Manchester United Tentu saja Ini juga memegang peranan yang penting Lalu squad Bagaimana dia harus mendekati Mungkin pilar-pilar utama dari squad Nomor satu Tentu saja Sang kapten Dan disini mungkin ada Sedikit Keuntungan ya Dimana Sama-sama memiliki background Yaitu adalah Sporting Lisbon Bruno Fernandez Mantan pemain Sporting Lisbon Ruben Amorim Juga mantan Ketika datang ke Manchester United Alah Statusnya sebagai mantan Pelatih dari Sporting Lisbon Mungkin Ini akan membantu Mudah-mudahan seperti itu Tapi menurut gue Tantangan nomor satu adalah Bagaimana Dia bisa Menguasai Dressing room Nah Setelah Dressing room dikuasai Selanjutnya Skema Taktik Formasi 3-4-3 3-4-2-1 Hal yang Tidak biasa Dimainkan oleh Manchester United Terutama dalam Dua musim terakhir Dimana Ada banyak Pemain Bahkan dari Tiga musim Yang lalu ya Ada banyak Pemain yang Ya menurut gue Pemain baru Lalu juga Pemain yang sebelumnya Sudah berada di klub Tapi Pengalaman dengan Tiga back Bermain di Manchester United Sangat minim Kalau tidak bisa dikatakan Tidak ada Terutama 3-4-3 yang dimainkan Dari Dari awal Pertandingan Sebagai pakem utama Nah ini Menurut gue juga Merupakan tantangan Selanjutnya dari Seorang Ruben Amorim Skema Sistem permainan Ini harus Ya dikembangkan ya Dan Diharapkan dia bisa Atau para pemain ini Bisa mengimplementasikan Apa yang diinstruksikan oleh Ruben Amorim Dimana Kompetisi Sudah berjalan Ini bukan lagi Ada uji coba Ataupun Yang lain-lain Ini langsung Diterapkan Di pertandingan Resmi Di pertandingan Kompetisi Dimana ketika berhasil Oke Itu berhasil Tapi tidak bisa langsung Ditinggalkan begitu saja Dia pun juga harus Menganalisa Faktor-faktor Apa saja yang bisa Membuat berhasil Dan bisa membuat Terus ya Keberhasilan tersebut Fokusnya ada dimana Apakah di hasil Atau di permainan Kenapa? Ketika dia fokusnya di hasil Mungkin akan bermain Lebih pragmatis Tapi ketika dia bermain Dengan sistem Ada resiko Mungkin hasil Tidak sesuai Yang diharapkan Ini seperti Apakah adanya Dan Manchester United Kalau melihat Pelatih-pelatih yang sebelumnya Ya hasil ini menjadi Hal juga yang Diharapkan bisa Ada Bisa datang Bahkan Pelatih Berada di Manchester United Karena hasil Pelatih sejauh ini Pergi dari Manchester United Juga karena hasil Dan menurut gue ya Menerapkan skema baru Secara taktikal Secara teknis Ini juga akan menjadi Tantangan Bagi Ruben Amorim Jadi pertama Adalah penguasaan dressing room Nomor dua adalah Bagaimana bisa Squad ini menerapkan Mengimplementasikan skema Yang baru Ini lebih taktikal ya Lalu Nomor tiga Yaitu Adalah Mengatasi tekanan Karena menurut gue Cepat Atau lambat Sekali lagi ya Cepat atau lambat Lambat atau cepat Kekalahan itu Pasti akan hadir Di Manchester United Dengan Ruben Amorim Lalu akan seperti apa Dia bisa mengatasi itu semua Bagi dirinya dia sendiri Bagi staff kepelatihan Dan yang penting juga Bagi squad Media di Inggris Ini ganas-ganas ya Kritikan Pasti juga akan Mengalir deras Fans pun juga demikian Di jaman sosial media Akan seperti itu Manchester United Ketika nanti akan Mendapatkan kekalahan Akan seperti apa nih Ruben Amorim Menghadapi Tekanan-tekanan itu Karena Ya Pasti akan Menderita kekalahan Mungkin akan Dimainkan Kata-kata Ya Katanya Pelatih begini Dan begitu Tapi kenapa kok Nah Lalu mungkin akan ada Counter yang mungkin Lebih masuk akal ya Dimana Dia masih butuh Waktu Dia masih butuh Proses Ini masih Musim Memasuki setengah musim Pertamanya Bahkan Dengan tantangan yang juga Sangat besar Mungkin akan ada Counter-counter Seperti itu Dan Gue melihat Ketika dinamika Hasil Ataupun permainan Bahkan dari Manchester United Masih naik dan turun Pasti Serangan-serangan itu Akan datang Ke Ruben Amorim Dan menurut gue Disitulah Akan ada tekanan Kenapa Bersama dengan Sporting Mungkin hal ini Tidak terbiasa ya Berada Ataupun dihadapi lagi Oleh Ruben Amorim Mungkin di awal-awal Ketika dia menangani Sporting Ya Ada situasi Dinamika Naik turun Tapi saat ini Posisi dari Sporting Lebih banyak positifnya Terus juga Keadaan media Berbeda Di Portugal Dengan di Inggris Dan nanti ketika Hadir ke Manchester United Hal-hal positif tersebut Tidak ada jaminan Akan berterusan Dan ketika ada Hasil rentetan Hasil negatif Misalnya ya Bagaimana dia akan Mengatasi Dalam terkutip Rasa frustrasi Mungkin ada skema Yang tidak jalan Mungkin skema yang jalan Tapi hasil Tidak memihak Kepada skema tersebut Artinya bermain bagus Tapi hasilnya tidak bagus Bagaimana dia menghadapi itu Secara mental Secara psikis Menghadapi media Menghadapi Squadnya Dan lain-lain Karena Disitulah menurut gue Value Ataupun nilai Dari Ruben Amorim Juga akan diuji Secara besar-besaran Jadi gue menilai ya Selama Dari Nanti Bulan November Sampai dengan akhir musim Musim ini Ada tiga Tantangan dari Ruben Amorim Nomor satu Jelas menguasai dressing room Lalu dia bagaimana Menerapkan skema Dengan adaptasi yang cepat Karena kompetisi sedang berjalan Lalu nomor tiga adalah Tekanan ketika Manchester United Memasuki periode-periode negatif Atau ketika menerima kekalahan Dan menurut gue Tiga hal itulah Yang menjadi ujian besar Paling tidak selama Musim ini Sampai dengan selesainya nanti Di sekitar Bulan Apa Selesai bulan Mei ya Tahun 2025 Kita lihat Mudah-mudahan Gue berharap Ruben Amorim Bisa sukses Gue berharap betul Ruben Amorim Bisa Memecahkan Dalam tarakutip-kutukan Jadi bisa Sampai musim ketiga Musim keempat Dan selanjutnya Gue berharap musim ini pun Ruben Amorim Bisa mempersembahkan trofi Seperti yang ada dalam dua Musim terakhir Tapi itu semua Menurut gue juga butuh Support Dukungan Serta kesabaran Dari fans Manchester United Utamanya Kurang lebih seperti itu Bagaimana menurut Sobat Football United Silahkan drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sampai jumpa di kolom komen Sampai jumpa di kolom komen